Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Sisia Ninja Far S.F. memimpin upacara Alibina Pesawat Udara yang digelar di lapangan Hanggar Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut atau Lanudal, Kota Tanjung Pinang pada selasa pagi. Upacara Alibina Pesawat Udara tersebut dalam rangka pemindahan sekaligus serat rima secara simbolis sebanyak 6 unit pesawat udara dari Wing Udara 2 di Surabaya. kepada Wing Udara 1 di Tanjung Pinang. Diketahui, Wing Udara 1 Tanjung Pinang menerima Alibina sebanyak 6 pesawat udara. Di antaranya, 1 unit CN-235 berfungsi sebagai patroli maritim, kemudian 1 unit helipanter, 2 unit helihail, serta 2 pesawat latih. Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Sisia Ninja Far, mengatakan tujuan Alibina pesawat udara itu bertujuan untuk memperkuat jajaran Wing Udara 1. yang memiliki area udara yang sangat luas mulai dari Sabang, Selat Kalimata, hingga Laut Natuna Udara. Jadi, tujuan Alibina adalah untuk memperkuat jajaran Wing Udara 1 dan Wing Udara 3. Kita tahu bahwa area Wing Udara 1 itu mulai dari Sabang, kemudian Selat Malaka, dan sampai ke Natuna. Nah, dengan adanya CN-235, ini endurance-nya sampai 9 jam, sehingga mampu untuk melakukan patroli sampai ke Laut Natuna. Nah, kita tahu saat ini Laut Natuna agak menghangat, sehingga perlu adanya pemantauan dari sisi udara. Karena pesawat ini sebagai kepanjangan mata, kepanjangan tangan bagi KRI yang sedang beroperasi. Pak, apakah pemindahan ini akan membuat perubahan kekuatan di Wing Udara? Ya, jadi seluruh sawat udara di bawah kendali operasi Direktur Operasi Pusmerbal. Jadi, dengan pemindahan ini tidak ada berpengaruh apa-apa terhadap operasional, jadi tetap sama. Operasional ada dikendali Direktur Operasi Pusmerbal. Selain Wing Udara, Wing Udara 3 Pusmerbal yang terpusat di Kota Biak, Papua Barat, juga menerima sebanyak 2 unit pesawat udara, yakni jenis CN-235 dan 1 unit panter AKS. Usai upacara Ali Bina dan Pusmerbal bersama Komandan Wing Udara 1 dan Komandan Wing Udara 3, secara bergantian melakukan tradisi pecah kendi dan siraman. Dan Pusmerbal berharap dengan adanya pembinaan ini terwujudnya pemerataan unsur yang ada di Pusmerbal, baik di tengah, barat, dan timur. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pina. Terima kasih. Terima kasih.